Halo teman-teman, sudah lama dari video terakhir, jadi disini saya datang dengan update esensial tentang tips desain di powerpoint. Saya tahu, beberapa dari kalian telah mencoba menggunakan powerpoint dalam desain seperti saya melakukan terlebih dahulu, jadi saya membuat post media sosial saya di powerpoint dan postnya di instagram, dan ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana untuk menyimpan slide sebagai gambar dan bagaimana membuatnya tinggi resolusi. Oke, bagaimana untuk menyimpan sebagai gambar ini mudah ya, saya bisa menyimpan file, kemudian save as, kemudian berikan nama, kemudian di sini, saya bisa memilih jpeg atau png, berdua bisa berfungsi dengan instagram atau facebook atau apa-apa media sosial lain. Di sini saya memilih jpeg file, kemudian klik save, akan ada prompt ini, saya akan memilih jpeg atau png, saya akan memilih jpeg file, dan kemudian di sini, itu saja, itu bagaimana cara menyimpan powerpoint anda ke gambar, dan mari kita lihat hasilnya di sini, kita bisa buka, seperti beberapa dari kalian sudah tahu bagaimana cara menyimpan powerpoint sebagai gambar, seperti yang saya lakukan sebelumnya, dan kemudian anda mulai merasakan bahwa gambar yang berhasilnya tinggi, seperti yang ini. Jika kita menyimpan ke gambar ini, oke, gambar ini menjadi berlurau, itu bermaksud bahwa tidak berhasilnya tinggi. Oke, mari saya menjelaskan kepada anda sesuatu tentang eksporting gambar di powerpoint. Dalam mode default, powerpoint hanya eksportkan gambar di 96 dot per inch atau 96 dpi, atau hanya bisa dikatakan bahwa resolusi yang tinggi. Ketika, resolusi yang kita inginkan adalah 300 dpi. Lihat, ini sangat berbeda dari apa yang kita inginkan, dari 96 dpi ke 300 dpi. Tetapi jangan khawatir, karena ini adalah sesuatu yang bisa diselesaikan, karena ini sangat mudah untuk memperbaiki, dan ini bagaimana cara memperbaiki keselesaian dari eksporting gambar anda. Oke, terlebih dahulu, pastikan untuk menghubungkan powerpoint anda. Kemudian, kita perlu buka Windows Registry Editor. Ini mudah, hanya menciptakan Windows button plus R, ada menu ini, dan di sini, kita perlu menciptakan Regedit, atau kita bisa menciptakan Registry Editor, ya, ini adalah form kurang. Kemudian setelah itu, klik OK, dan menu ini akan datang. Oke, di sini, kita boleh pilih SKEY current user, klik di sini, dan setelah itu, pilih software, dan ini adalah list of your software install on your computer, and then after that, you can choose Microsoft, and then after that, you can go to Office. Here, Office, klik. Nah, here, we need to choose based on our version of powerpoint. If you are on Office 2016, go to 16 folder, this one. And then, if you have 2013 version, go to folder 15. If you have 2010 version, go to folder 14. And the last one, if you have 2007 version of the powerpoint, go to the 12 folder. Okay, as I have the 2016 version, I go to the 6.0 folder. And here, you can see here, I'm going to choose powerpoint. Okay, after that, here, in powerpoint, we click options. Okay, so here is the main part, I need you to do exactly as I did, so there is nothing wrong with your system. It's a simple task to do. I need you to do exactly ya. Don't do it differently. Okay, first, go to edit, and then click new, and then click the word 32 bit value. Do not open keyword 64, just choose the word 32 bit value. Then click here, and then there will be this value, new value comes up, and then you need to rename it to export bitmap resolution. Okay, remember, just rename it exactly like I did, export bitmap resolution with E, B, and R in the uppercase. Now click, and then click, and then after that, double click on your expert bitmap resolution. Okay, this value will come up, and then change the base to decimal, and then change the value data into 300. After that, click, okay, that's it, that's all. Now you can close it, and then after that, you can reopen your PowerPoint. Okay, now we are trying to export the image, and then see whether it is different or not. I hope it's different, of course it's different, that's the trick. Okay, now go to file, and then click save as, and then choose jpeg, and then save all slides. Okay, now let's see the result. Here is the result. Okay, now we have the result, we can see whether it's high resolution or not by zooming it in. See the difference? The image is not blurry, just like the previous one. And then the file size is different now. It's 729 kilobyte for only one disk. Previously it's only about 60 kilobyte or something. Okay, and it is 300 dpi. Well, that's how you get the best image resolution from PowerPoint. Now you can put it on your social media and get the image done nicely. Okay, I think that's all I can share in this video. I hope you enjoy it. If you have any questions, just give some comments down below. And then make sure to subscribe to this channel, and follow me on my Instagram account, to get more tips on designing in PowerPoint. I think that's all. See you in the next video. Bye-bye.